Oh jawaban yang jujur, sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Buah proses perenungan saya lakukan yang cukup banget. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dari kejuruan hati dan rasionalitas yang saya menyebut. Kalau memang ada opsi yang kena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan saya. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan, itu dibutuhkan juga. Satu semangat, satu spirit, dan keikisan hati yang mendepankan objektivitas. Yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal bahan setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun? Setelah kami memasukkan usianya yang sama, ya hari-hari senja kami, satu hal telah memberikan kesempatan kepercayaan, kami berdua, kami kepingin baksain maju. Suruh jawaban. BKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat, berdiskusi, sekaligus memberi kesempatan kepada BKB, mengucapkan selamat secara langsung. BKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. BKB dan Kirindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terhadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Kita berharap BKB dan Kirindra terus menjalin kerja sama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan maju. Tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima tetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia sama wakil presiden terpilih Raka. Saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhyamin Iskandar. Disitu saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari BKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi kemarin cukup tajam dan kontestasi demokrasi harus tajam dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, debatnya kadang-kadang panas, tapi itu menurut saya bagus baik rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan, tapi ya itulah ilmunya Gus Imin apa gitu ya. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Sekarang sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai, sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat. Pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih.